Program Biasiswa Presiden Republik Indonesia atau Indonesian Presidential Scholarship kembali dibuka. Program yang diperakarsai Presiden Susilo Bambang Yuno Yuno ini akan memberikan Biasiswa Pendidikan untuk program studi serata 2 dan serata 3 di 50 universitas luar negeri terbaik. Di tahun pertama pemberian Biasiswa Presiden ini akan diberikan 50 Biasiswa untuk TNI Polri dan 100 Biasiswa untuk golongan non-TNI Polri. Pada seleksi gelombang pertama, program ini telah menerima 100 orang peserta. Pengelolaan Biasiswa ini dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Indonesia Presidential Scholarship didesain dan diformat untuk menyiapkan calon pemimpin Indonesia masa depan dari berbagai macam background dan profesi. Seleksi gelombang kedua ini dibuka hingga 17 Agustus 2014. Ada tiga tahap seleksi Biasiswa, yaitu seleksi administrasi, wawancara, dan seleksi akhir berupa tes kesehatan, psikotest, dan leadership project. Keputusan akhir ada di tangan Presiden SBY. Peserta yang lolos akan mendapatkan pembekalan kepemimpinan langsung dari Presiden. Raini, lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang tahun 2014, adalah salah satu contoh peserta yang mendapatkan Biasiswa Presiden ini. Selama kuliah, Raini juga menerima Biasiswa Bidik Misi. Kini dengan Biasiswa ini, Raini bisa melanjutkan studi S2-nya di London, Inggris. Program Biasiswa Presiden akan terus berjalan, karena LPDP merupakan lembaga resmi di bawah Kementerian Keuangan. April Hasibuan melaporkan untuk NET.